Halo guys, hari ini saya akan membahas mengenai tips untuk YouTuber pemula. Nah, bagi teman-teman yang baru mau memulai menjadi YouTuber atau content creator atau apapun lah. Pokoknya Anda punya ide, Anda ingin sampaikan ide itu menjadi sebuah content video, terutama di YouTube ya. Nah, saya nggak ngomongin yang lain mengenai Instagram dan lain-lain, kita fokus di YouTube. Jadi, tips untuk YouTuber pemula yang ingin saya sampaikan di sini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi, saya nggak mau teman-teman jatuh ke lubang yang sama nih, jangan sampai teman-teman melangkah salah di awal gitu. Jadi, saya sudah melakukan banyak trial dan error, sudah mengeluarkan banyak sekali uang, dan beberapa hal mungkin Anda perlu hindari gitu, mungkin teman-teman perlu hindari. Oke, nah, saya ingat ya waktu tahun 2018, pertama kali saya mulai YouTube itu tahun 2018 guys. Ya itu, video pertama saya itu di ini nih, Juli 2018. Ini saya ngerekam sungai gitu ya. Ini, ini saya ikut kursus, jadi saya ikut sebuah kursus perfilman gitu, mengenai videografi gitu loh. Jadi, diajarin video, kita datang ke satu spot, kita bikin video di situ, dan saya bikin videonya. Kemudian, saya mulai bikin review Zoom, review-review, review produk, review mobil, dan sebagainya. Terus, saya mulai bikin, nah ini video-video yang pertama nih, yang proper nih. Saya bikin berita unik dan viral gitu. Nah, jadi, waktu itu, ini Mei 2020 ya, berarti tahun lalu ya, baru setahun ya. Sekarang kan Mei 2021. Jadi, baru setahun lah perjalanan gitu. Jadi, banyak hal yang saya pelajari, yang saya pengen share ke teman-teman, supaya kalau Anda adalah seorang YouTuber baru, please, consider dulu, jangan terburu-buru, terutama mengenai investasi, keuangan ya, jangan terburu-buru. Coba dengarkan beberapa tips ini. Nah, tips yang pertama dari saya adalah, kamu nggak perlu ikut kelas berbayar. Nggak perlu. Oke, pakai yang gratis. Teman-teman bisa lihat dari YouTube, dari internet, dari Google, Anda tinggal cari aja, belajar menjadi YouTuber gitu, pasti banyak banget gitu. Nah, di YouTube, salah satu yang cukup terkenal nih, yang saya kemarin ikutin ya, itu DenGC, nama-nama channelnya. Nah, ini, nggak tahu siapa nama aslinya ini, dia bikin kelas YouTube dan sebagainya lah. Tapi, saya pikir nggak usah ikut kelas. Teman-teman bisa lihat, cukup dari videonya aja. Dia ada, ada, ngajarin monetisasi, ngajarin, dia ada workshopnya, dan sebagainya lah gitu. Oke. Contoh kita lihat. Kamu ingin jadi YouTuber, tapi peranotannya cuma apa? Nah, teman-teman nggak perlu bikin sekompleks ini. Nggak perlu. Oke. Jadi, sebagai YouTuber baru, teman-teman, nggak perlu sampai sekompleks seperti ini. Nggak perlu bikin, apa, warna-warni di belakangnya, di depannya. Nggak perlu. Oke. Jadi, saran saya adalah jangan beli, eh, nggak perlu ikut kelas berbayar. Oke. Pakailah yang gratis, YouTube channel. Setelah Anda belajar, baru kamu bisa mulai gitu ya. Terus, yang berikutnya adalah, saya menyarankan agar, jangan beli, alat baru. Gunakan yang kamu sudah punya. Apa yang dimaksud alat? Kamera, audio, lightning, komputer, semua jangan beli alat yang baru. Gunakan apa yang kamu sudah punya. Oke. Kecuali kamu kelebihannya duit. Boleh. Tapi kalau uangnya pas-pasan, atau nggak terlalu banyak, itu nggak perlu. Nggak perlu invest duit di alat. Oke. Ingat. Jangan invest di alat di awal. Saya waktu itu invest di alat tuh, mungkin, lebih dari 50 juta gitu ya. Yang mana, pada akhirnya, nggak terlalu banyak kepakai gitu. Pada akhirnya, menggunakan handphone aja bisa gitu. Bahkan sekarang ini, saya pakai kamera sekarang sih, tapi sebenarnya, pakai handphone juga udah bisa gitu. Jadi, gunakanlah handphone Anda. Gunakanlah handphone kamu. Nggak usah pakai yang lain. Oke. Kecuali Anda memang sudah punya, apa, peralatannya. Kalau nggak punya, nggak usah. Gunakan HP. Cukup pakai HP. Kalau ada stabilizer, boleh. Kalau ada, kalau, alat-alat seperti ini gitu ya. Kalau alat seperti, seperti begini tuh udah cukup. Gitu. Ini hanya, taruh aja handphonenya begitu. Nanti, ngomong aja udah. Seperti biasa gitu. Pakai tangan juga udah bisa. Oke, jadi, jangan fokus di alat, jangan fokus di studio gitu ya. Itu saran saya, karena, seorang YouTuber baru, akan, tempted gitu. Akan ter, merasa kepingin, beli alat ini, beli alat itu bagus, kamera ini, kamera itu bagus. Anda mulai, berimajinasi tentang alat-alat, tapi, Anda melupakan satu esensi yang paling penting, yaitu konten. Gitu. Konten adalah yang paling penting, dalam, dalam, videografi ya. Bukan alat. Memang, alat mempengaruhi. Tentunya, kalau Anda punya kamera yang canggih, bisa belakangnya blur gitu, ya bagus juga. Suara audionya bersih, itu juga bagus. Tapi, untuk seorang YouTuber pemula, saran saya, nggak perlu itu semua. Oke. Terus yang berikutnya adalah, nggak perlu buat studio. Gunakan yang sudah, Anda miliki gitu. Jadi, seperti, kemarin, saya, sampai bikin latar, di mana-mana gitu ya, itu, habis jutaan juga, hanya untuk, bikin busak-busak, program suara gitu loh. Padahal, suara itu, sekali dimasukin, noise itu, sekali dimasukin ke software, langsung hilang noise-nya. Gampang sekali, ngeditnya. Jadi, jangan, jangan invest di studio. Jangan bikin studio. Sekarang ini, saya bikin studio seperti ini, ini, ini kamar tidur loh ya. Ini kamar tidur saya, ya seperti ini. Apa adanya gitu. Jadi, kita fokus ke konten. Jadi, teman-teman harus ingat, fokusnya ke konten. Bukan kepada studio ya. Jadi, saya bikin tempel-tempel yang kayak gini, memang saya udah punya. Saya bikin agak miring dikit, yaudahlah, nggak apa-apa gitu. Jadi, saya tidak mau fokus lagi ke studio. Jadi, teman-teman kalau lihat di video-video saya sebelumnya, ada yang saya bikin studionya bagus gitu. Lampu-lampunya warna-warni. Pada akhirnya nggak guna. Guys, nggak guna. Jadi, teman-teman harus original, kontennya bagus, apa yang Anda ingin sampaikan gitu. Oke, jadi, tips berikutnya, jangan buat studio. Gunakan yang sudah Anda punya. Gunakan kamar Anda, ruang tamu Anda, atau, atau outdoor, atau dimanapun yang Anda punya, yang Anda suka gitu. Tapi, outdoor hati-hati karena noise suaranya. Suara sangat penting ya. Terus, berikutnya, tips yang pengen saya share adalah, bahwa, uang itu bukan ada di YouTube guys. Uang itu bukan ada di YouTube. Teman-teman, bertahun-tahun bisa aja nggak ada duitnya dari YouTube. Maksudnya AdSense ya. Jangan berharap dari AdSense. AdSense itu sama sekali nggak worth it, dibandingkan waktu, energi, dan uang yang Anda pakai untuk memproduksi konten. Oke. Nah, jadi sarannya bagaimana nih? Anda harus menggunakan, YouTube ini, sebagai sarana untuk, membawa, para audiens, ke produk Anda. Di mana Anda jualan produk di situ. Anda bisa jualan. Contoh nih, kalau saya, saya seorang konsultan pajak. Jadi, saya mengajarkan, saya mengajarkan pajak orang pribadi, maupun pajak perusahaan. Saya bikin laporan accounting juga, untuk perusahaan gitu. Nah, jadi, saya membuat konten apa? Saya membuat konten tentang pajak. Nanti ketika ada orang mau bertanya tentang pajak, dia bisa hubungi saya, bisa via email, bisa via telepon, bisa ke website, sehingga, disitulah uangnya ada. Gitu guys. Disitulah saya bisa mengenerate uang. Bukan dari konten, bukan dari YouTube. Jadi, konten saya tujuannya adalah untuk memberikan informasi, memberikan ide-ide dan berita-berita tentang pajak, tentang bisnis. Nah, kalau ada orang yang pengen diskusi, dia bisa hubungi saya. Nah, kalau dia masih membutuhkan jasa, nah, di saat itulah saya bisa mengenerate uang, bisa mendapatkan uang. gitu. Oke, jadi, ingat, uangnya bukan di YouTube, bukan di AdSense, tapi apa yang setelah YouTube guys. Apa yang Anda hasilkan setelah YouTube. Anda mau bawa para audiens ini kemana? Gitu. Oke, jadi jangan terpengaruh oleh objek-objek bersinar di luar sana, yang seperti grup-grup para artis, yang viewernya juta-jutaan gitu. Jangan terpengaruh sama kebagusan mereka gitu, bahwa sebenarnya uang itu nggak di situ. Uang itu adalah produk. Anda punya produk apa yang Anda mau deliver ke audiens Anda. Gitu. Dan mendelivernya bukan di YouTube, mendelivernya di platform lain. Apakah di website, di aplikasi, atau konsultasi, atau betul-betul produk di marketplace. Gitu ya. Jadi ingat, uangnya bukan di YouTube, tapi di produk yang kamu jual. Gitu. Anda harus membawa audiensnya ke tempat di mana Anda jualan. Di situlah uang dihasilkan. Jadi ingat ya, YouTube adalah sarana, bukan tempat untuk menghasilkan uang. Dan ingat, teman-teman, jangan pernah berpikir bikin YouTube untuk terkenal ya. Terkenal itu, ada dua sisi pedang gitu ya. Kalau Anda terkenal, Anda akan mendapatkan banyak masalah. Masalah hubungan, masalah keluarga, masalah, masalah macam-macam lah. Jadi ingat, bukan terkenal yang dicari. Yang dicari adalah duit. Oke. Teman-teman harus mikir, di mana ada duitnya, di mana ada uangnya. Yaitu, ketika Anda jualan produk atau jasa Anda. Gitu. Bukan terkenal ya. Jadi terkenal itu bukan sebuah ide yang baik untuk siapapun sebenarnya. Oke. Terus, tips saya yang berikutnya adalah, hindari politik dan agama ya. Kalau Anda tidak sanggup handle. Karena di negara kita, pembicaraan tentang politik dan agama itu cukup sensitif. Saya tidak bisa bilang ini negatif atau positif. Saya bukannya orang tidak aware, terhadap agama dan politik, saya aware. Saya aware sekali. Tapi, mengenai konten, politik itu kan, tidak ada hitam dan putih ya. Politik itu, kamu dari pihak mana gitu. Agama juga sama. Kamu dari pihak mana. Kalau kamu salah ngomong, ada orang yang tidak suka, dan Anda dipermasalahkan, maka Anda akan menghabiskan banyak waktu, banyak energi, banyak biaya untuk menyelesaikan masalah itu. Yang which is, Anda bisa hindari dari awal. Kamu bisa hindari dari awal masalah ini. Yaitu dengan strictly, bikin konten yang tidak berhubungan dengan agama maupun politik. Itu prinsip saya pribadi gitu ya. Jadi, bukannya saya tidak aware, saya aware sekali tahap, terhadap politik dan agama, tapi, saya tidak akan pernah membahas itu, di channel saya, di konten saya. Gitu. Karena, saya tidak sanggup handle. Dan saya tidak mau menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya, energi, untuk menghander masalah yang muncul, gara-gara konten yang berhubungan dengan itu. Jadi, teman-temannya orang kaya raya, atau Anda orang yang kebal hukum, Anda tidak peduli, ya sudah, tidak apa-apa dah. Silakan. Gitu. Oke. Terus, ide dari saya berikutnya adalah, bahwa, Anda harus lakukan sekarang. Anda harus lakukan sekarang. Bukan besok, bukan nanti malam, bukan dua hari lagi, tapi sekarang, Anda bikin konten, kalau Anda ragu-ragu dengan, nggak yakin ngomong sendiri gini, seperti sekarang saya ini, Anda boleh ketik, di word, atau di, di apa, di sheet, atau di mana gitu, Anda ketik, nggak usah ketik full scriptnya, poin-poin dari scriptnya aja, nanti bisa nyontek. Gitu. Bisa nyontek. Jadi, tinggal diketik, terus nanti baca. Baca yang bola balik kamera, bola balik gitu. Jadi, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Yang penting kontennya bagus. Yang penting konten apa yang pengen Anda sampaikan. Jadi, teman-teman, tahu bahwa YouTube itu kan punya dua tujuannya. Anda bikin konten, ada dua tujuan. Pertama, informasi, atau edukasi. Yang kedua adalah hiburan. Nah, teman-teman mesti pilih ini. Jarang sekali ada konten, untuk dua ini sekaligus. Karena audiensnya beda. Audiens yang mau cari hiburan, beda dengan audiens yang mau cari edukasi. Oke. Nah, jadi teman-teman mesti tentukan, kalau saya lebih cenderung ke edukasi, karena saya orangnya nggak lucu. Gitu. Kalau Anda mau hiburan juga boleh. Atau mau edukasi. Oke. Nah, dan Anda harus lakukan sekarang. Jadi, teman-teman harus lakukan sekarang. Ambil handphone, ambil handphone, terus langsung aja bikin begini. Ngomong begitu boleh. Atau mau ditaruh, ngomong aja. Seperti itu. Gitu aja, teman-teman. Atau teman-teman, ini nih. Bisa pakai aplikasi yang namanya Bandicam. Untuk Windows pakai Bandicam ya. Untuk Macbook, kalau nggak salah, apa nama aplikasinya gitu. Anda tinggal search di Google lah. Jadi, bisa ngerekam layar gitu. Ngerekam layar, terus bisa, bisa foto, video kita juga ada di samping kiri kanan gitu. Nah, atau, menggunakan OBS, OBS Studio ini free, software free. Bisa direkam gitu. Oke ya. Terus, ide berikutnya dari saya, tips berikutnya adalah, jangan pakai iklan dulu. Dulu saya pakai iklan. Jadi, video saya, karena saya semangat sekali, dan ada duitnya, saya iklan gitu. Viewernya banyak, tapi tidak menghasilkan duit. Itu satu. Kedua, kita tidak mau main di, konten berbayar. Yang, maksudnya, kita mau, trafficnya organik. Jadi, teman-teman mesti coba, bagaimana membuat traffic yang organik gitu. Membuat, thumbnail yang bagus, membuat, clickbait yang bagus, gitu. Jadi, hati-hati kalau pakai iklan, karena uang bisa melayang, dan nggak balik sama sekali. Oke. Kalau bisa, nggak usah pakai iklan dulu, menurut saya. Terus, tips berikutnya adalah, pastikan suara cukup clear ya. Jadi, teman-teman, tadi kan video, bisa pakai handphone, atau pakai, bodycam, untuk, layar, merekam layar. Bodycam itu, kalau 10 menit ke bawah, eh, 10 menit, maksimal 10 menit ya, kalau Anda pakai yang gratis, dia ada, apa, watermark gitu, nama bodycam. It's okay, nggak masalah. Kalau lebih 10 menit, Anda sebaiknya beli yang original. Oke. Terus, suara sangat penting, jadi suara itu bahkan lebih penting, dari video sebenarnya. Jadi, kalau Anda di tempat yang berisik, pakailah headset. Headset, langsung nyambungin ke, eh, handphone. It's okay, nggak ada masalah. Itu tidak akan membuat teman-teman, jadi tidak profesional. Tidak. Yang penting, konten. Kembali ke konten. Apa yang pengen Anda sampaikan, tujuannya apa, dan tercapai tujuannya. It's okay. gitu. Oke. Terus, editing. Nah, editing ini agak-agak, agak bingung ya, editing ini. Kalau saya pakai Premiere Pro ya, kebetulan saya punya, punya, kebetulan saya punya, laptop itu bisa dipakai untuk shooting, eh, bisa dipakai untuk edit Premiere Pro. Kalau teman-teman nggak punya, nah, solusi gimana nih? Saya belum ketemu solusi lain, tapi mungkin, saya akan kasih tahu di video berikutnya. solusi yang paling mungkin, yang paling pertama, mesti teman-teman pahami adalah, bikinlah konten yang nggak usah di-edit. Beres. Oke. Seperti sekarang nih, sekarang ini, konten yang saya bikin sekarang, ini minimal sekali editnya. Saya hanya buang noise suara, saya, kadang-kadang saya kasih intro dan outro, dan udah, gitu aja. Saya nggak kasih musik-musik dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau teman-teman punya laptop yang, minimal 8GB, memori-nya, itu bisa. RAM-nya ya, 8GB, itu udah bisa pakai Premiere Pro. Oke. Anda bisa trial, kalau mau coba dulu. Itu, dan kursusnya banyak-gratis banyak di YouTube. Oke. Nah, terus, yang lain-lain sifatnya teknis. Oh, satu lagi mengenai, mengenai lampu ya. Jadi teman-teman masih tahu bahwa, audio penting, video penting, tapi video itu sangat terpengaruh oleh cahaya. Jadi sumber cahaya sangat penting, cahaya mesti datang dari, bisa dari kiri, dari kanan, dari atas. Pokoknya jangan sampai low light, jangan sampai gelap-gelapan, itu nggak bagus. Kecuali memang konsepnya gelap-gelapan ya. Oke. Nah, hal-hal yang lain, yang terkait teknis, itu bisa menyusul. Jadi teman-teman, kalau saran saya, segera, kalau memang mau jadi seorang YouTuber, langsung lah produce video sebanyak-banyaknya. Kalau bisa, satu hari satu. Satu hari satu konten, maka, ada kemungkinan konten ini bisa berkembang. Gitu channelnya gitu ya. Kalau Anda, seminggu cuma satu, atau dua minggu satu, lama-lama, teman-teman akan kehilangan passion, kehilangan, apa namanya, dorongan untuk terus, untuk terus bisa, bisa bikin konten gitu loh. Oke, jadi itu aja teman-teman, saran saya tipsnya. Jadi, dari sepanjang satu, dua tahun ini, saya sudah banyak belajar, sudah banyak, apa, bolak-balik di YouTube lah, teman-teman. Bisa lihat, sejauh ini sudah ada lumayan 60-an video yang saya bikin. Nggak berasa ya. Tapi, masih belajar, saya juga masih belajar, dan masih sedikit sekali viewernya, masih sedikit sekali subscribernya, belum monetize juga, but it's okay. Yang penting sekarang, konten saya adalah membuat konten mengenai pajak, karena saya seorang konsultan pajak, saya punya keahlian di situ, nah, saya bisa share informasi-informasinya, saya share berita-berita tentang perpajakannya, dan kalau orang punya permasalahan, mereka bisa konsultasi langsung ke saya, bisa via email, bisa telepon, bisa WA, gitu, dan di sanalah, saya bisa mengembangkan bisnis saya, gitu. Jadi, saya menggunakan YouTube ini, sebagai sarana untuk saya mengembangkan, bisnis saya sendiri, gitu loh. So, itu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, kalau teman-teman suka, bisa di like, kalau teman-teman bisa ada saran yang lain, boleh di komen di bawah. Oke, thank you.